Sejumlah pasar tradisional di Jakarta Utara akan direhab total. Di antaranya adalah pasar sindang dan keramat jati yang akan dibangun di lokasi pasar rumah susun sewa sederhana. Ya, beginilah kondisi pasar sindang di Koja, Jakarta Utara. Rencananya pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan juga PD Pasar Jaya akan melakukan renovasi secara total di beberapa pasar yang ada di Jakarta Utara. Salah satunya adalah di pasar sindang ini. Namun sayangnya banyak para pedagang yang belum mengetahui tentang rencana renovasi pasar sindang ini. Berlokasi di Koja, Jakarta Utara, Pasar Sindang merupakan salah satu pasar di Jakarta Utara yang rencananya akan direnovasi dengan dilengkapi rusun sewa sederhana atau rusun awa di lantai atasnya. Pasar yang menjual bahan pokok seperti buah-buahan dan sayur mayur ini, kondisinya sangat memprihatinkan. Jalan pasar yang becek dan sampah menjadi pemandangan utamanya. Sementara itu di lantai atas, banyak kios yang tidak dihuni pedagang sehingga tidak dirawat. Banyak para pedagang dan pembeli yang mengaku belum mengetahui rencana renovasi pasar yang akan digabungkan dengan rusun awa. Ya kalau menurut baik sih enggak apa-apa, kalau enggak jadi masalah. Yang penting kan kita bisa dagang kembali seperti mana biasanya. Kalau dikasih tempat yang kira-kira ini ya enggak keberatan sih. Pasarnya sih sepi, enggak begitu rame. Ini belum tahu sama sekali, belum ada. Ya pengennya sih supaya bagus terus rame juga di pasar ini, biar enggak kayak begini terus gitu, sepi banget. Ya kalau saya sih bagus juga soalnya untuk orang-orang yang kurang mampu kayak kita-kita ini lah. Setuju. Meski begitu, mereka menyambut baik niat Pemprov dan PD Pasar Jaya untuk melakukan renovasi. Selain Pasar Sindang, Pasar Keramat Jaya juga menjadi salah satu pasar yang akan direnovasi lengkap dengan rusun awa pada lantai atasnya. Terdapat 27 pasar lainnya yang juga akan direnovasi seperti Pasar Kebon Bawang, Pasar Sinar, Pasar Walang Baru, Pasar Pelita, Pasar Waru, dan Pasar Cilincing. Meski banyak dari pedagang yang belum mengetahui tentang rencana renovasi beberapa pasar di Jakarta Utara ini, namun para pedagang di Pasar Sindang menyambut baik niat baik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan di beberapa pasar yang ada di Jakarta Utara. Tentu saja, pembenahan renovasi di pasar-pasar yang ada di Jakarta Utara, salah satunya di Pasar Sindang, dengan menggabungkan antara rusun sewa atau rusun awa dan juga pasar yang tepat berada di bawahnya, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengoptimalkan lahan. Adi Silarasati, Amin Subarkah, Berita 1, Jakarta. Terima kasih telah menonton!